Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dalam channel youtube GG The Adventure Dan thank you very much buat teman-teman GG The Adventure yang udah kembali lagi Menonton Video-video dari GG The Adventure Dimana pada kesempatan kali ini saya akan Review salah satu peralatan Yang mungkin sangat bermanfaat buat teman-teman Ketika camping sendiri Atau dengan keluarga Atau mungkin untuk kegiatan aktivitas Masak di rumah Juga bisa di kebun dan sebalik Fire rack nature hack NH20PG208 Atau holding fire gantung Nature hack Mungkin teman-teman yang udah sering camping Atau sering berselancar di Marketplace pernah melihat Alat ini dan penampakannya adalah seperti ini Dia disini Masih ada logo ini ada segala macam Dan ini baru aja saya order Untuk temping keluarga Dan dia udah mendapatkan Dan tas tasnya itu lumayan Lumayan bagus Kul, keren Dan agak alaman berat Memang besinya Kualitasnya sangat bagus Dia penampakannya adalah seperti ini Disini dia ada Wadah atau tempat Satu, dua, tiga Sebelah sisi sebelah sini Dan ini satu, dua Ini Untuk kualitas besinya Dia Dia Lumayan bagus Dia agak berat Dan sama seperti Perlengkapan masak Nature hack Kayaknya yang untuk kayu bakar Memang dia kualitasnya Tebal dan Bagus Tiang Tiangnya ada satu Ada tiga Ada tiga tiang Yang bentuk modelnya adalah Seperti ini Dia ada lubang Satu, dua, tiga Dan dia lumayan Berat Dan bagus Suaranya adalah seperti itu Dan ini warnanya adalah Warna hitam Ada juga ini Ini adalah untuk menggantung Teko Dan segala macam Dan ini adalah pengikat Pengikatnya dia ada tiga Pengikat antara tiang Jadi Ini untuk pengikatnya Pengikatnya adalah seperti ini Bentuknya Dia U ya Ini Tiang kita masukkan pengikatnya Seperti ini Di sisi Kemudian ini kita Masukkan lagi ke tiang Yang sisi yang satu Seperti ini Seperti ini Kemudian Ini kita masukkan Jadi Seperti ini Kalau ini goyang Seperti ini Kemudian kita tancapkan ke bagian tanah Ujungnya agak runcing Sebenarnya kalau mau mengikat Sebenarnya dia lebih enak ke sini Dia ini yang mengikat Kalau ke sini dia yang mengikat Pada lubang ininya Ada dua lubang itu yang besar Dan ini lubang itu kecil Kalau kita masukkan ke lubang yang besar Dia ini ada kendor Seperti ini goyang Ya Misalkan kita masukkan seperti ini Yang ini Nah Nanti ini Bisa kita Taruh sebelah sini Dia agak kencang Jadi yang ini kencang Jadi kalau ini dimasukkan Yang ini dimasukkan ke sini Ini dia akan kendor Ini dimasukkan ke sini Dia akan kencang Jadi satu tiangnya itu Ada tiga lubang Lubang yang pertama Dia itu agak kecil Dua lubang lainnya itu dia besar Kalau ini kita Posisi seperti ini Dia agak kendor Ya Tapi ini untuk pemakaian ininya Dia akan kencang Gantungan Panci dan sebagainya Contohnya adalah Ini kita masukkan lagi ke sini Untuk posisi jadinya Dia akan Seperti ini Dia akan goyah Ya Karena yang kita pakai Lubangnya adalah Lubang yang besar Besar Kecuali ini kita rubah satu sisi Kita masukkan ke Kita tuker posisinya Kita masukkan ke lubang yang agak Sempit satu Jadi dia akan ngikat Nah dia lebih ngikat Sebenarnya dia akan ngikat ketika ini ditancapkan ke bagian tanah yang Karang kirinya ini Kita masukkan ke sisi yang agak Sempit Nah dia akan lebih ngikat Nah dia akan lebih Mengikat Nah cuma disini Ketika yang ini dimasukkan ke sini Dia akan kendor Ya Dia akan kendor seperti ini Dan kalau sudah diisi beban disini Dia pasti akan muter-muter Tapi perhatikan buat teman-teman untuk menggunakan ini Ya Berarti ya Nancipnya harus Kencang dan Bisa diakali Dengan kombinasi Menggunakan lubang yang besar dan kecil Untuk Pengikat antar tiang Jadi ketika ini Kayak ini dia Kokoh ya Karena dia yang ikatnya dimasuk di lubang yang kecil Sebenarnya disini juga kita bisa masukkan yang ini Nah Nah seperti ini Jadi posisinya bisa kita rubah-rubah Nah seperti ini Ini bisa kita rubah lagi ke yang kecil Kita masukkan yang besar satu Kita masukkan yang kecil satu Nah jadi dia lebih mengunci Nah posisinya adalah seperti ini Dan bagian bawah tiangnya Dia itu tajam Tajam sekali Jadi bisa dimasukkan ke dalam tanah Jadi disini kita bisa mengkaitkan Teko Panci Disini gue sama Dan disini ada Ada satu kelebihannya Tadi saya melihat disini ada Salah satu sisi itu ada merek Naturhegna ini Jadi yang satu ini ada merek Naturhegnya Di sebelah dalemnya Jadi dia walaupun Kelatan besi seperti ini Namun ada satu besi yang ada mereknya Ya Ini kita akan coba bongkar Kita masukkan yang sini lagi Pada besi yang ini Dia ada logo Naturheg Berupa embos Embos besi Di sebelah sini ya Ada masuk tapi tidak ada logonya Jadi dia ada satu sisi Satu besi yang Ada logo Naturhegnya Jadi menandakan logo ini adalah asli Masukannya juga seperti ini Bebas Sebenarnya yang penting teman-teman Sebisanya merapikan Dujung tiangnya itu Tajamnya adalah Seperti ini Dia tajam Dan ini kualitas pengalasannya pun Dia lumayan cukup rapi Kokoh Kuat Dan untuk bahan serta besinya itu Yang sudah saya pakai Di peralatan camping lain yang seperti ini Dia awet dan Kalau kena api itu dia Tidak cepat rusak Itu adalah salah satu kelebihan Daripada perlengkapan Naturhegna Sehingga harganya juga di pasaran Ya saya bilang cukup mahal Karena memang kualitasnya adalah Kualitas yang aduhai mempesona Untuk tempatnya Tasnya Menurut saya ini tasnya itu lumayan Bagus gitu ya Warna yang juga bagus Kombinasinya bagus Kenal di marketplace itu dengan Outdoor Combination Fire Rack Dimana size-nya itu kurang lebih Antara 40 x 82 x 45 cm Dan materialnya itu Materialnya iron atau besi Untuk warna dari beberapa yang sama Kalau tidak makapanya semua rata-rata besinya adalah warna hitam Dan ini lebih dikenal dengan NH20PJ208 Tinggal kita masukkan Untuk tasnya lumayan bagus Keren Cool Dan ini berat keseluruhan dengan tas itu kurang lebih 3,9 kg Ya Lumayan heavy atau lumayan berat Di sini ada logo Naturhegnya Keren Dibawa kemana-mana keren dan bisa ditaruh di mobil atau Di tenteng pun enak Baik teman-teman GG di Adventure Demikianlah review Untuk Peralatan masak Dengan menggunakan kayu bakar Dengan merek Naturheg Mudah-mudahan menjadi inspirasi teman-teman Dalam Melakukan camping Atau juga melakukan Kegiatan masak-masak Di outdoor Mudah-mudahan review yang Sangat sederhana ini bisa menambah Informasi buat teman-teman Dalam Kegiatan Camping Atau kegiatan outdoor Untuk harga di pasaran saat ini Di tahun 2021 ini Akhir ya Di marketplace Yang ada di Indonesia itu kurang lebih Pasarannya antara Rp600.000 sampai dengan Rp800.000 Bahkan ada beberapa marketplace Yang memberikan harga di Isaran Rp900.000 sampai dengan Rp1.000.000 Tapi dengan harga dan kualitasnya Menurut saya itu adalah Sesuatu yang murah Karena fungsinya adalah Sesuatu yang bisa memberikan Autentik yang unik Ketika kita melakukan kegiatan Masak-memasak Terutama ngopi Bikin kopi Atau bikin Masakan lainnya Dengan menggunakan Alat ini Mudah-mudahan bisa bermanfaat Jangan lupa like Share dan subscribe Jangan lupa tonton Review video lainnya Di channel youtube GG The Adventure Sampai jumpa di video lainnya Wabillahi topik walidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam GG The Adventure